Komika Kiki Saputri merosting Raffi Ahmad yang kini santer dijuluki sebagai Sultan Andara. Kiki pun berkesempatan merosting Raffi Ahmad dalam acara konser Raya 27 Tahun Indosiar. Pada selasa 11 Januari, sebelum mulai merosting Kiki sempat mengeluh bingung lantaran terlalu banyak aib Raffi yang bisa ia pilih sebagai materi. Namun keluhan Kiki Saputri ditimpali oleh Raffi dengan pernyataan bahwa aibnya bisa berubah menjadi AdSense. Dikutip dari kompas.com, dari kanal Youtube Indosiar, Kiki lantas mulai merosting dengan menyinggung soal AdSense yang datang dari semua konten Raffi Ahmad. Raffi Ahmad yang juga menjadi korban roasting Kiki tidak bisa berkutik. Ayah dua anak ini pun terlihat tersenyum malu-malu sambil mendengarkan Kiki Saputri. Meskipun Raffi dikenal sebagai raja konten, Kiki pun menghargai perjuangan keras suami dari Nagita Slavina ini yang merintis karirnya dari bawah. Perbedaan Raffi Ahmad dengan enam sultan lainnya adalah Kalau yang lain beli barang dibayar konten, kalau dia dibayar konten. Dari mulai istrinya, anak pertama sampai anak yang berlain dikontenin. Kalau buat orang-orang anak adalah anugerah, buat Raffi Ahmad anak adalah AdSense. Banyak anak, banyak AdSense. Makanya dia nanam benih di banyak tempat. Tapi itu kan cuma komedi ya, A. Komedi-komedi yang dekat sama A.A. yang viral-viral, yang gak terjadi sebenarnya. Nah, itu kan hanya menghibur aja. Kalau di atas pandung kita menghibur. Betul kita menghibur.